Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat sekolah pacar dimanapun anda berada yang semoga saya dan sahabat-sahabat semua tetap diberi kesehatan selamatan rezeki yang berlembang serta kemudahan dalam segala urusan ya alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini lor ini motor vegane macetnya jalan lor jadi tadi kena air tadi kena air di jalan terus motor langsung macet ya lor udah cuman karena bantuan suatu temen bisa sampai rumah tadi nggak bawa alat sedikitpun orang biasa motor biasanya lancar ini ya Coba kita sekarang cek ya ini kontak posisi off ya kita on kan ya kita coba hidupkan ini motor nggak mau hidup ya kita coba cek businya ya kita lepas ya businya tak lepas dulu lor ini posisi posisi busi sudah tak lepas ya lor jadi pertama kalau saya ya mungkin beda orang beda cara ya kalau saya yang pertama saya cek dari api businya ya kita coba kita tempelkan ke ini ke head cylinder atau kalau disini blog cylinder bisa jarak satu senti jarak satu senti dia masih mengeluarkan api apa tidak kasih mama cek atau tidak ada satu senti ini saya ambil di genjot ya kau stop kontak onnya dan ini enggak mama cek api ya Coba kalau kita tempelkan ini soalnya pakai flash bro jadi nggak terlalu kelihatan di kamera kamera cuman saya bisa melihat persisnya juga tidak mengeluarkan api ya sekarang coba kita lepas businya kita lepas cop businya kalau setelah itu kita coba ini kita tempelkan ya Nah kita tempelkan ini biasanya jarak satu senti ini masih masih mampu masih mampu untuk memercikan eh pengapiannya jarak satu senti ini coba saya tempelkan aja masih mau apa tidak jadi posisi stop kontak harus on ya ini tak geser ke sini agar petang kalau gelap lebih kelihatan percikanya lho ini memercik cuman percikanya merah lho enggak enggak biru ya ini harus cek api dari bunyinya aja kelihatan coba kita ganti coil ya loh ini koilnya ini ya saya ada satu koil ya ini sebenarnya koilori ya tadi kena air ini saya pasang saya pasang dulu ini koil yang lama ini yang koil yang saya buat ganti ya ini soketnya kita pasang lagi ya soket dari CDI ke coil kita coba kita cek pengapainya dulu ya lho ya pengapainya telah masih besar ini buat kita coba pasang busi ya jadi yang ini tadi pengapainya kecil tak enggak kita tak perlihatkan ke kamera soalnya kameranya ada lampu flashnya lho jadi nggak kelihatan untuk mengecek pengapain tuh harus posisi gelap jadi kita bisa melihat pakah pengapain itu besar atau pakah kecil untuk mengencangkan busi set aja enggak usah kencang-kencang yang penting pakai feeling lho jangan sekuat tenaga kalau sekuat tenaga dreadnya akan gel karena head cylinder ini dari aluminium ini aja pakai perasaan kebocoran aja udah nggak usah terlalu kencang tapi jangan sampai ada kebocoran dari busi ya sekarang kita coba ya ini pakai koil yang bekas ya jangan masih normal ini koil tadi kita ini posisi on coba kita lihat bisa lho jadi kerusakannya pada koil ya ini mengeluarkan pengapian cuman kurang besar lho sedangkan ini mengeluarkan pengapian cuman jarak satu senti ini masih bisa mengeluarkan pengapian ke head sedangkan ini ini harus ditempel seperti ini kalau jarak satu senti ini udah nggak bisa ini lho Oke ini udah ketemu penyakitnya ya jadi harus ganti koil mungkin cukup sekian video saya kali ini jika ada salah kata saya mohon maaf tetap saya tetap semangat dan tetap sholat semakin sholat kita bikin insyaallah dikutal lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh